Isi liburan tidak selalu harus ke luar kota atau tempat-tempat wisata saja. Banyak kegiatan yang bermanfaat yang bisa dilakukan, salah satunya belajar membatik. Peserta yang sebagian besar pelajar ini diajarkan membatik, yang sekaligus dapat melatih kesabaran dan melestarikan seni batik tradisional. Seperti inilah aktivitas seru di Sagar Batik Gambir yang terletak di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Membatik ini bukan pekerja atau pembatik profesional, melainkan para siswa yang sebagian besar pelajar SMA, belajar membatik yang dibimbing langsung oleh pemilik sanggar. Para peserta belajar mulai dari proses membuat pola pada kain, kemudian menggambar, pewarnaan, hingga penyucian terakhir untuk menghilangkan lilin. Semua tahapan dalam proses membatik ini diberikan sampai benar-benar paham dan bisa melakukannya. Siswa yang ikut latihan membatik diberi kebebasan membuat motif batik. Butuh kesabaran ekstra karena waktu yang dibutuhkan untuk membuat seholai kain tidaklah singkat. Justru disinilah letak seruan bagaimana belajar tentang kesabaran. Dan tentunya cukup melatih kesabaran juga. Dan ya ini hal yang baru juga bagi kami karena nggak pernah kepikiran juga di umur yang masih muda ini, tiba-tiba bisa membatik gitu. Jadi ini adalah hal yang unik dan patut dicoba anak muda juga sih harusnya. Belajar membatik merupakan alternatif baru mengisi liburan. Sejak beberapa tahun terakhir, kegiatan mengisi liburan dengan belajar membatik mulai diminati masyarakat, khususnya pelajar sekolah. Kalau menurut saya pribadi itu kayak terapi healing gitu ya, kayak misalkan kita tuh stres gitu, kita bisa menerapkan kayak membatik itu jadi lebih sabar gitu, lebih tenang seperti itu. Kalau misalkan mereka ingin berkreasi itu membuat motif sendiri, kalau misalkan sedang tidak ingin berkreasi atau berinovatif, kita juga menyediakan motif-motif yang ada, tinggal pilih gitu, bebas aja. Selain untuk melestarikan seni budaya warisan nyuhur, juga untuk memperkenalkan seni batik kepada generasi muda agar mereka mencintai seni budaya pangsanya. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulis Tio melaporkan.